Halo semuanya balik lagi sama gue Kriptondo jadi di video kali ini Kriptondo akan membahas PP dimana ini PP ini lagi hype banget ya biasanya nah lihat harganya udah 0,01 1043 ya, dia naik 100% lebih tadi terakhir Kriptondo ngeliat itu 142%an jadi dari hari ini ya per hari ini dari harga 0,0 berapa segitu dia naik 100% lebih nah ini adalah allnya PP dari CoinMarketCap tapi yang jelas pasti ini kayaknya apa ya harganya kayaknya bukan di harga yang 0,03185 kayaknya kagak deh guys soalnya Kriptondo gak terlalu memperhatikan top point ini ya ini dari hitungan rupiah aja ya bukan dollar ya nah disini PP ini udah masuk ke banyak exchange guys bentar nah kalau kalian mau beli kemungkinan kalian bisa beli dari Uniswet dari P2 ataupun P3 ya nah dia udah masuk ke wobi GTO Polonix Widgate MexikoinX dan sampai ada 32 market ya nah ini yang sayangnya dari PP adalah kalian kayak transaksi pakai on-chain guys kalau tata temen Kriptondo dulu waktu early nya itu gas fee dari Ethereum cuma 15 dollar nah sebenarnya dia pakai Ethereum ya smart contract nya jadi kalau misal kalian beli apa ya PP di DEX di Uniswet ataupun ya Uniswet itu bakal kena fee ini lumayan gede ya daripada BNB ataupun BSC terus terakhir kalau gak salah Kriptondo pernah denger bukan pernah denger sih ngeliat videonya si Ko Silvester si Kenal Kripto itu dia katanya pernah mau beli PP cuman telat sangat disayangkan dia katanya pengen beli harga 300 ribu PP doang tapi fee nya itu lebih dari harga yang pengen dia beli jadi bisa dibilang fee nya 60 dollar tapi sekitar 60 dollar itu sekitaran hampir sejuta ya tuh udah sejuta kali ya pokoknya sekitaran segitulah untuk konversi rupiah dari 50 dollar nah ini PP ini naiknya cuman gila ya ibaratnya ya naik lebih 10% lah tapi yang jelas pasti kalian harus hati-hati untuk yang buat pomo kalian jangan berharap ya kalian bisa apa ya untung ya kalau misalkan kalian beli pomo ini orang-orang yang beli di early ini kemungkinan udah cuman banyak jadi makanya itu pasti bakal dijual nih hati-hati aja nah kalau kita lihat dari gate.io ya untuk PP PP nah lihat nih guys ini dia baru listing dari bulan bulan per bulan ini ya si PP dari gate.io listingnya di tanggal April kalau gak salah gak early nya itu di tanggal 15 atau enggak 17 April gitu lupa kartonnya juga nah ini kalian harus hati-hati nih jangan beli pas lagi jauh-jauh begini nah kemungkinan kalau misalkan kalian beli di harga ini sih udah lumayan banget ya cuan nya tapi yang jelas pasti harus berhati-hati aja jangan di apa ya jangan beli pas pomo intinya kalau misalkan kalian beli pas pomo udah bahaya tapi kalau kalian emang niatnya mau invest sih ya gak masalah terserah kalian mau beli pas pomo atau enggak ya intinya kalau kalian beli apa ya beli coin meme ataupun trading meme kalian siap pakai duit ilangannya guys karena kita gak bisa di analisa coin meme tersebut nah bentar kita ubah ke dolar ke dolar dulu oke udah kita ubah dolar nah disini kalau kita cek market cap pp ini ada 300 jutaan guys 300 jutaan oke dari coin market cap ya nah ini coinnya maksudnya ada 420 alah gak bisa baca ini kriptomo dan peredarannya sama sama total coin juga sama tapi yang jelas pasti ini harganya hampir udah sama kayak Siba ya 0,01 kalau Siba kan 0,1 kalau PP masih 0,01 eh hampir hampir lah hampir semirip lah cuman beda 0,2 doang guys tapi ujung-ujungnya pasti orang mengharapkan ya kayak gitu 1 rupiah 1 rupiah kalian jangan gimana ya hati-hati aja lah intinya intinya kalau profit banyak dari itu coin lame ya kalian ambil kalau misalkan kalian mau hot untuk ekor bulan ya itu terserah kalian intinya beli pakai duit yang penggora jgc itu aja sih yang bisa crypto nombas dari pembahasan PP thank you untuk semuanya dan see you the next video bye bye love you em cũng được bye 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 bye